Intro Tau kan seperti yang dia bilang tadi Sempat pintar-pintar lihat peluang Benar, benar Dan apalagi? Banyak Nah, kita kembali lagi Ruth Saya dari tadi pengen nanya Sebenarnya Soal penghasilan Iya kan? Iya Kenapa ya dari tadi nanya penghasilan terus ya? Kalau kalian nonton dari awal Ini kebanyakan saya nanya soal penghasilan Karena ya kita tahu ya Hampir semua orang mungkin namanya nge-youtube tuh pasti ada cuannya Benar Karena saya nanyanya agak gimana gitu Mungkin Rudy ajalah yang ngomongnya kan? Iya, iya Eh Ruth silahkan Saya pengen dengar nih dan teman-teman juga pasti pengen dengar Supaya ya siapa tau ada yang mulai youtube juga lah ya Betul Pertama-tama Tidak semua youtuber bisa menghasilkan uang dari youtube Tidak semua Tidak semua? Iya Tidak semua Tidak semua Jadi dari beberapa temanku yang mencoba ya Mencoba terjun ke youtube Kebanyakan 90% berhenti Maksudnya kayak gagal gitu ya? Gagal Waduh Jadi kemungkinannya sangat kecil Karena Agak sulit ya Membangun hal yang berbeda dari channel-channel yang lain Maksudnya membuat Konten yang berbeda Beda dari orang ya? Yang unik lah Berarti kebanyakan Setuju enggak kamu? Kalau kebanyakan sekarang ini orang meniru? Benar Nah Seperti Apalagi konten game ya Konten game kan paling besar di Indonesia Menurutku konten paling banyak tuh game Kebanyakan youtuber-youtuber gamer tuh Banyak yang gagalnya tentu saja ya Nah sama juga Dari semua temanku nih Mungkin baru satu ya Nanti mungkin podcast juga sama Krishna Azze Betul Mungkin teman-teman nanti ada Mungkin setelah ini kapan kita bakal Podcast juga atau ngobrol juga dengan Krishna Krishna Nah Jadi Krishna ini salah satu-satunya temanku yang Bisa menghasilkan uang dari youtube ya Walaupun belum besar juga Tapi sudah menghasilkan Sudah menghasilkan Alhamdulillah Tapi selain Krishna Teman-teman kamu banyak juga yang Semuanya gagal Gagal ya? Gagal Jadi begini Di youtube itu Ada yang namanya Keberuntungan juga sih Laki ya Keberuntungan lah kita Jadi keberuntungan itu kan bisa dibentuk ya Menurutku keberuntungan itu bisa dibentuk Karena keberuntungan itu adalah Pertemuan antara Kesempatan dan juga kemampuan Pinter melihat peluang Benar Jadi kemampuan kita Seperti yang aku bilang tadi Kemampuan gambarku sebenarnya Biasa-biasa saja Dibandingkan yang profesional Cuma aku bisa Mengkreasikannya Jadi itu yang sulit itu Hal seperti itu menurutku ya Dan dari banyaknya channel-channel yang sama Kayak aku juga Yang gambar juga Itu banyak yang gagal Jadi beberapa dari situ Aku jadikan ilustratorku juga Nah itu Jadi ada sesuatu di youtube tuh Algoritmenya tuh yang sulit dibaca Bahkan youtuber-youtuber yang tinggi pun Masih keliru sama algoritma Ini algoritma yang aku tahu Selama aku nge-youtube ya Aku dari 2000 berapa ya Dari 2017 kah Kurangnya itu Kurangnya dari Aku tahu youtube tuh 2016-2017 Itu algoritmenya Siapa yang upload tiap hari Itu yang naik Dari 16 kan itu Kualiti lah Pas 2017 2017 itu sudah Kuantiti Jadi kualitas dulu baru kuantiti Bukan kuantiti dulu baru kuantiti Nah pas 2017 Ini kan naik kan Dari di bawah 2017 Itu algoritmenya Yang kualiti Makanya itu kan banyak youtuber-youtuber besar Kayak Reza Arab Skinny Indonesian24 Itu youtuber-youtuber yang berkualitas Nah pas naik itu Itu zamannya Atah Lilinta Ria Ricis itu kuantiti Itu kuantiti ya Nah dari situ 2000 Naik lagi 2019 Dari 2019 itu Aku bisa lihat lagi Karena aku nge-youtube ya Itu algoritmenya Kacau Enggak jelas ya Enggak jelas Sama sekali Enggak jelas Dari awalnya tuh Lumayan jelas Karena Algoritmenya itu Siapa yang menonton video kitab Lama gitu loh Jadi main Durasi Durasi Jadi kan youtube bisa membaca nih Orang nonton Cuman nge-klik doang Atau nonton sampai habis Kalau nonton sampai habis Dan banyak Yang nonton sampai habis Itu lebih direkomendasikan Lebih direkomendasikan Dan hasilannya juga biasanya Lebih besar ya Nah setelah itu Masuk 2000 Makin Makin Berantakan Ya betul Makin berantakan Berantakan Ada yang Algoritmanya Kasi ini Iya Beda-beda Algoritma Setiap youtuber Aku liatnya ya Jadi ada yang upload Tiap hari pun Belum tentu Belum tentu Ada yang Ada yang subscribernya 2 juta 3 juta Aku liat Viewnya cuman 10 ribu 20 ribu Saya juga pernah Sempat nge-reset sedikit Sedikit nge-reset gitu ya Subscribenya tuh dikit Tapi Penontonnya banyak Viewnya kok gila Tapi setelah saya liat Kontennya Per video per video Memang Enggak jelas sih Karena Jujur ini Contoh ya Siapa tau penontonnya Siapa tau yang punya konten Nonton Enggak tau juga ya Ini hanya sebagai contoh Pernah gak kamu liat Video yang Cuma Satu jam Dua jam Cuma bengong Ada Ada itu ya Dan setelah itu Ada lagi Yang tutorial Minum Tutorial tidur Itu kan gak jelas semua Benar Benar Gila-gilaan ya Itu Ya kan beda-beda orang ya Mau terkenal Dalam prestasi Atau Membuat drama Atau apa ya Istilahnya Pokoknya dalam hal buruk Terkenal dalam hal buruk Atau terkenal dalam hal baik Itu pilih Sama dengan orang yang viral Ada yang viral dengan prestasi Ada juga viral yang Ya mungkin dia bikin Ada minum air septic tank Itu yang negatif-negatif lah Terus yang ada yang tanda kutip ya Yang sekedar pesta Barong cowok-cewek Dan jadiin konten Viral Tapi Viral dengan cara yang Buruk menurut saya Jadi kita bisa Sebagai Kita sebagai orang yang Berakal Kita harusnya Bisa memilah-mililah lah Yang mana yang Yang baik kita lakukan Yang tidak ya Benar Jangan hanya Gara-gara cuan Kita Menghancurkan harga diri Misalnya Memalukan keluarga Teman Dan lain-lain Dan biasanya Kalau konten-konten Seperti itu Itu cuman Tidak akan berlangsung lama Ya jadi Masanya itu cuman Masanya pas viral-piralnya Itu aja Setelah itu Sudah Kayak dulu contoh Ada youtube Yang prank-prank sampah Gitu Ah betul Yang prank sampah Cuman kan Kalau kita bangun image Dari awal Itu baik Kan Itu bakal Naik terus itu Insya Allah Saya setuju sekali Dengan itu Itu algoritmenya Sekarang agak-agak Betul-betul Aku agak sulit Membacanya ya Jadi antara Aku mau upload Tiap hari Atau Aku meningkatkan kualitas Itu Kebimbangan lah Kebimbangan Setiap youtuber Menurutku ya Kecuali yang punya penbase Memang penonton setia Itu pasti aman lah Sekarang Oh iya satu Kalau boleh tahu Penonton kamu Kebanyakan dari mana Penonton kebanyakan Dari Indonesia Umur 15 tahun ke bawah 15 tahun ke bawah Itu mayoritas Mayoritas Tapi ada juga beberapa Yang orang dewasa Tapi kebanyakan Anak-anak Bukan anak-anak sih Dari SMP mungkin SMA lah SMA ke bawah Bocil banyak juga Banyak Banyak sekali Bocil itu Jadi Bocil ya kan Komennya gak jelas-jelas Selain Indonesia Penonton kedua Terbanyak Malaysia Malaysia ya Karena kan kita serumpun Jadi bahasan Tidak terlalu beda Mudah untuk memahami Nah teman-teman Memang Angka Satu juta subscriber Itu tidak gampang Jadi Tapi memang ya Rude Setuju gak kamu Apa-apa sekarang Itu dilihat angkanya Benar sekali Orang mau endorse aja Ngeliat angka dulu Ngeliat angka dulu Bukan kualitas Dari konten yang dibuat Kadang juga ini Saya terganggu Bukan terganggu sih Kesulitan Menghadapi hal semacam ini Tapi ya mau gimana lagi Namanya memang sudah Apa ya Memang sudah zamannya kali ya Algoritmenya Begitu Kayak apa ya Orang menilai Bahkan zaman sekarang Orang menilai seseorang Itu dari followers Instagram Followers Instagram Angka kan Iya angka Nah itu dia Itu sulitnya Kenapa gitu loh Kenapa harus Followers Instagram Harus sebanyak Baru kamu Derajat menaik Kenapa Begitulah Itu Sampai orang Banyakan beli-beli followers Nah yang terjadi Seperti itu Demi menaikan Sosial lah Demi menaikan sosial Dan lebih Apa ya Biar lebih keren Aku heran juga Sampai sekarang Beli-beli followers Aku heran juga Buat apa Beli followers Beli subscribe Buat apa gitu loh Pokoknya pengikut itu Itu membohongi Membohongi diri sendiri Karena namanya Oke Banyak sekali sebenarnya Yang bisa kita ambil Dari obrolan kita ini Semoga Bisa bermanfaat Buat teman-teman lah Ruth Kalau misalnya nih Kamu kan Setelah video ini Kita share Otomatis kan Yang gak tau Jadi tau nih Kalau ada yang nanya ke kamu Gimana Ruth Tanya-tanya soal Youtube Tanya-tanya soal Youtube Apakah Langsung nge-DM Atau gimana Itu buat orang-orang malas aja Aku gak suka orang-orang yang malas Tiba-tiba nanya Dari dasarnya malah nanya Masalahnya sekarang Sekarang di Youtube itu Ada banyak tutorial Tutorial Cara menjadi Youtuber Awal mulanya seperti apa Itu semuanya ada di Youtube Kalau memang Dia nya niat Pasti dia nya nyari Nah kalau memang ada kesulitan Kayak misalnya Waktu itu Google AdSense Aku agak bermasalah Itu pasti aku bantu Bisa DM aja Ya bisa DM aja lah Instagram Keluhannya apa Tapi kalau yang dasar-dasar Yang bisa dicari di Youtube Gak bakal kubahas Kecuali tidak ada di Youtube Nah intinya kan kita cari dulu nih Usaha dulu kan Sudah cari-cari Gak dapat ya Udah mentok Tanya deh Nah ngomong-ngomong Instagramnya apa Yud? Instagramku sama juga sama Youtube Rudy Underscore Oke nanti dicantumkan disini ya Tapi aku Instagram Jujur aku belum aktif Aku Instagram aku jarang Bahkan untuk setahun Dua tahun ke depan Aku gak akan aktif di Instagram Jadi kontenmu yang di Youtube Gak kamu posting di Instagram? Aku Instagram punya dua Satu Rudy Web itu Karena konten Aku bukan konten sih Maksudnya Instagram Pribadi kulah Sebagai Ya Masyarakat biasa Manusia lah Kita kan butuh Sosial media gitu loh Nah satunya lagi itu Untuk Namanya Rudy Draw Oh Rudy Draw Itu khusus untuk memposting update-update Youtubeku Misalnya Next konten apa Itu biasanya aku update dulu di Instagram Gitu Tapi jujur aja untuk Instagram Aku belum aktif Karena ada beberapa hal yang harus aku capai dulu Nanti mungkin setahun Atau dua Setahun lah Setahun baru aku aktif di Instagram Oke Nah Ruth Jadi Langsung aja to the point nih teman-teman Pasti teman-teman juga banyak yang kepo Penghasilan Rudy Sebulan berapa dari Youtube Dari Youtube Dari Youtube Dari Youtube sebenarnya Nih ya Youtube itu adalah Platform yang Dinamis sekali ya Penghasilannya Jadi kita Nggak bisa menentukan ini Sebulan ini segini Sebulan ini segini Selalu beda ya Selalu beda karena Tergantung jumlah penonton Dan jumlah video yang kita upload Jumlah penonton Dan jumlah video Dan jumlah video yang kita upload Jadi begini Misal satu video Satu video ada Yang penontonnya dua juta Satu video ada yang dua juta Ada satu lagi video Yang penontonnya cuma satu juta Satu juta Tapi Bisa yang satu juta itu Penghasilannya lebih tinggi Dibandingkan yang dua juta penonton Oh gini Jadi Ada yang penontonnya Dua juta Ada yang satu juta Ada yang satu juta Nah Yang lebih Kadang ya Kadang ya Kadang yang ini lebih tinggi penghasilannya Dibandingkan yang ini Jadi penonton itu belum tentu Jadi penghasilan Youtube kan Iklan sebenarnya dari AdSense Dari iklan Iklan yang tayang Dan iklan itu bermacam-macam Ada yang gak bisa di skip Ada yang bisa di skip Nah Ada iklan-iklan yang beberapa yang mahal Jadi itu nilainya beda-beda Nilainya ada yang mahal Ada yang rendah Dan ini Orang kan Misalnya kita gak ter skip nih Misalnya gak bisa di skip kan Otomatis kita AdSense-nya jalan Tapi kan ada beberapa di skip kan Itu beda-beda harganya tuh Jadi Ya ada juga Misalnya penonton kan Klik doang misalnya sedikit Abis itu cabut ya Nggak Ditutup lah itu videonya Ditutup langsung cancel lah Tapi kan itu sudah nambah sepiunya Jadi itu berpengaruh dalam penghasilan Jadi penghasilan Youtube itu sangat Tidak bisa dianur lah Tidak bisa diprediksi Karena Kita gak tau juga kan Video mana yang bakal viral Misalnya kita Ada beberapa video Yang viral malah 5 bulan setelahnya Betul Dan kita juga tidak bisa memilih Eh video yang ini aja lah Yang kasih iklannya yang marah Kita gak bisa Karena itu random Karena Youtube yang ngatur Nah random betul Dia random jadi Nah jadi penghasilan Youtube itu begitu tuh Kita misalnya Aku bilang Apa ya Misalnya nih Video ku tiba-tiba ada yang tembus 2 juta dalam seminggu Itu kan naik banget kan Satu video tuh mungkin Wow sekali Wow sekali Nah tapi kalau selama sebulan itu Penontonku cuma puluhan ribu Ya Itu kan sedikit ya Jadi itu penghasilan Youtube tuh Kenapa Youtuber tuh jarang ngomong Tentang penghasilan Ada beberapa faktor ya Menurutku ya Kebanyakan Youtuber ini Kenapa jarang share penghasilan Ah betul Jarang sekali Jarang sekali Karena yang pertama Mereka gak mau nih Youtube Tidak mau memotivasi Karena cuan Kenapa Tidak mau memotivasi Secara cuan Secara duit Dari penghasilan Tidak mau Membangkitkan semangatnya Hanya karena uang Jadi Kalau kita membangkitkan semangatnya Dari uang Dalam 1 sampai 2 bulan Atau 3 bulan Dia menjalani Youtube Gak ada duitnya Dia berhenti Berhenti Itu dia Stop Jadi itu alasan pertama ya Karena Seperti yang gue bilang Tidak semua Youtuber Bisa berhasil di Youtube Tapi bukan Itu tergantung diri sendiri juga sih Kita membatasi kita Misalnya Mau nge-Youtube setahun inilah Bagaimana gitu lah Atau Eh 3 bulan lah Aku cobalah Kalau cuan Lanjut Youtube Atau pilih pekerjaan lain Kalau buat Youtuber-Youtuber pemula Menurutku Sekarang tuh Dulu memang Jamannya kan Apa Menggunakan seadanya Apa Alat-alat seadanya aja Jadi sekarang tuh Menurutku gak bisa pakai itu Setidaknya ya Menurutku Kalau memang Memulai Youtube Kalau ada Kalau ada Pekerjaan Misalnya lagi kerja apa Sekarang ngantor apa Pengen nge-Youtube Jangan ditinggalin kerjaannya Yang utama Anggap yang Youtube tuh Selingat Iya Nah kebanyakan orang tuh Youtube langsung berhenti Gara-gara Youtube Jadi dia Dia semacam Mengutamakan itu Mengutamakan Youtube Berhentilah aku Misalnya Punya uang segini Berhentilah dari pekerjaan ini Dan ujung-ujungnya Gagal Karena dia Memprioritaskan sekali Memprioritaskan sekali Sedangkan kan kita Nggak bisa menembak juga Siapa yang bakal naik Di Youtube ya Sangat random Dan membahas tentang Penghasilan Youtube Ini dia yang ditunggu-tunggu Jadi Jadi jangan sebutin Penghasilanmu tiap bulan Jadi sebutin aja Angka yang paling besar Entah itu bulan kapan gitu Selama nge-Youtube gitu Kalau angka paling besar Ditinggalinnya paling besar Dan paling kecil lah Iya Pendapatan paling kecil dulu ya Pendapatan paling kecil Paling kecil Itu Entah dua tahun Setahun Pokoknya Entah itu kapan Entah itu kapan Entah bisa sekarang Kan udah tau kita Pendapatan paling kecil Pernah 9 juta Paling kecil? Iya Nah teman-teman Ini pendapatan paling kecil Pernah 9 juta Cuman kita nggak mau kasih tau Itu berapa bulan yang lalu Berapa bulan Intinya selama dia nge-Youtube Dari 2017 2018 lah Dari 2018 Sampai sekarang Pernah Menghasilkan 9 juta per Bulan Bulan Paling sedikit lah Itu paling sedikit Yang paling Paling banyak itu Ini baru Seperti Anu ya Baru sekali nih Bukannya Paling banyak ini berkali-kali Bukan Baru sekali dapat ya Itu Hampir 40 juta 40 juta? Hampir Hampir 40 juta Berarti di bawah 40 juta Itu tapi baru sekali Baru sekali Nah Dan kita kan Nggak tau ya Ke penghasilannya Nanti naiknya kapan Mungkin bisa nanti Naik 100 juta sebulan Bisa nurun jadi 20 juta 10 juta Kan kita nggak tau ya Karena kita nggak bisa Memprediksi masa depan Betul Kita nggak bisa prediksi masa depan Kalau kita bisa nentuin Oh tiap bulan kita maunya segini nih 20 juta lah Tiap bulan Ya saya enakmu dewe Kalau kamu yang punya Youtube Nggak apa-apa ya kan Kita cuma punya channel Bukan punya platformnya Tapi buat Youtuber yang lagi jalan sekarang ya Maksudnya Youtuber yang sudah Berpenghasilan utama dari Youtube Menurutku Kebanyakan mungkin ada beberapa yang sadar Ada yang nggak sadar juga Jadi kita tuh memproduksi video Memproduksi video ini Sebenarnya termasuk investasi Investasi Karena ini Menarik nih Bahasanya Jadi kita buat video Produksi video itu termasuk Investasi Nah Karena nih Penonton Satu contoh ya Satu contoh Penontonku ada yang Mentumbus 14 juta Ya Penonton Tadi sudah Sampaikan satu video itu Satu video Dan video itu sampai sekarang Setiap bulannya Menghasilkan 2 juta rupiah Satu video Hanya satu video Bisa menghasilkan 2 juta ya Jadi sekarang total video aku tuh Di Youtube Hampir 500 video 400 video Kalau nggak salah ya Banyak ya Iya Jadi bayangkan dari 400 video itu Sehari yang nonton Ada 10 per video Kan kita bisa Bayangkan lah Iya Apalagi kalau kita punya 1000 2000 3000 4000 5000 video Dan ini dalam 5 tahun ke depan Kan penonton Youtube Semakin banyak ya Betul Penonton Youtube semakin banyak Internet semakin luas HP semakin mudah Jadi penonton Youtube tuh pasti Karena Indonesia kan belum semuanya Terakses internet ya Betul belum semua Jadi kalau kita sekarang Investasi nih Investasi membuat video Membuat video Sebanyak-banyak yang kita bisa Dan dibarengi dengan kualitas juga Kelima tahun ke depan Kita nggak bisa tahu kan Ini video 5000 video Satu hari 100 ribu penonton Kita nggak bisa tahu Nah itu dia Makanya sekarang aku kan Punya ilustrator Sebenarnya kalau aku sendiri Kalau aku sendiri Sebenarnya Aku banyak dapat duit dong Kalau buat aku sendiri kan Dari sekian yang kamu dapat Bisa kamu nikmati semua Buat aku nikmati semua Nah tapi aku punya kesadaran itu tuh Aku nih kan seorang diri Punya tenaga lah ya Tenaga kita Nggak bakal cukup nih Aku nih Capek lah Punya Punya batas kemampuan Nah batas kemampuan Dan batas kemampuanku itu Dapatnya segini nih Aku nggak bakal mau Ini monoton segini 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 Jadi aku lebih baik Tidak mendapatkan sama sekali Semua penghasilanku tuh Kubayarkan buat ilustrator Supaya aku bisa menghasilkan Video yang lebih banyak Dan di masa depan itu Bakal menaikkan Betul Jadi mending kamu sakit duluan dulu Nanti kamu nikmatin ya kan Karena investasi tadi kan Pendapatanmu yang sekarang Dan beberapa Waktu ke depan Itu kamu untuk menggaji Karyawan Orang-orangmu ya kan Nanti setelah itu Kamu bisa nikmati Karena otomatis Kalau namanya investasi Angkanya kan semakin Akan naik Dan itu selamanya di Youtube Nah itu dia Itu dia Mungkin banyak yang Nggak sadar gitu loh Kayak mau Anu sendirilah Buat apa ya Ya karena kalau sendiri Uangnya banyak gitu loh Nah ini menarik nih Ruth Sekarang banyak platform Yang menghasilkan uang Ruth Macam TikTok Iya kan Apalagi ya Di Facebook juga ada Facebook, Instagram Kalau Instagram saya belum tau nih Emang sudah bisa ya Endorsement Sudah Oh endorsement bukan Yang masuk saya AdSense AdSense cuma Youtube Youtube, TikTok TikTok nggak ada endorsement Kalau TikTok endorsement Soalnya kan copyright semua itu ya Copyright semua ya Kalau Facebook ada AdSense Fanspec kan? Iya Cuman nggak sebesar Youtube Oke Berarti menurutmu Youtube ini recommended atau nggak? Beda orang Beda Kecocokannya beda ya Ada yang viral Ada yang cocoknya di Instagram Ada yang cocoknya di TikTok Buat-buat video pendek Atau di Youtube Tapi usahakan Fokusnya cuma satu Satu aja Bukannya nggak boleh klien Maksudnya berhasilkan dulu nih Satunya diberhasilkan dulu Fokus ke satu dulu Kita punya penbase misalnya Di platform Youtube Itu bisa kita bawa nanti giring Tapi kalau sudah betul-betul Sukses lah di bidang itu Di satu platform itu Jadi jangan langsung Baru kita mulai langsung Makanya sampai sekarang kan Aku belum ada nyoba Instagram Aku belum Belum aktif kan Karena aku ingin Menyukseskan channel ini Ya fokus ke Youtube dulu Kalau sudah Menurutku berhasil Baru aku nyoba ke Platform lain Tapi tetap recommended sekarang Masih recommended Karena dia Youtuber ya Baik Sebenarnya Masih panjang ngobrol Banyak sekali Banyak sebenarnya yang dibahas Dan Saya menariknya tadi Dari Kata-kata Apa Statement yang dikeluarkan oleh Rudy Bahwa Youtube itu tidak gampang Dan Youtube itu Cara kerjanya seperti ini Karena kamu merasakan sendiri ya Nah ini bisa jadi bahan Apa ya Buat teman-teman Opsi Bahwa Pengalaman dia bisa kalian Cerna Bisa kalian Pikirkan ulang Bahwa Kalau bisa Yang menarik ya Dari kata kalaman tadi Kalau bisa Kalau punya pekerjaan utama Jangan Tinggalkan pekerjaan yang utama Karena Youtube Iya kan Benar Karena kamu belum Kita belum tahu nih Takdir kita sukses di mana Di Youtube Atau di pekerjaan itu ya Jadi Jalani dulu Apa adanya Apa yang ada ya Jalani dulu itu Sambil usaha Berdoa Kita gak tahu kan Seperti yang dia bilang tadi Sempat Pintar-pintar Lihat peluang Benar Dan Apa lagi Banyak Banyak Tentang Youtube Ya Tengok 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 Terima kasih telah menonton!